Waduh, mungkin 2018, tetapi orang Amerika masih perlu diberitahu untuk tidak menggunakan kembali karet mereka. Di satu sisi, setidaknya Yanks tahu bahwa mereka harus menggunakan sarung tangan cinta ketika mereka sedang menggedor. Tetapi beberapa orang yang baik, pelit ekstrim, orang bodoh, atau sesat ramah lingkungan rupanya telah diambil untuk mencuci dan menggunakan kembali trojan mereka. Tidak hanya itu kotor, tetapi juga berhenti menjadi perlindungan yang berguna terhadap STD, kehamilan yang tidak diinginkan, dan hal-hal buruk lainnya. Mungkin bukan kebetulan bahwa kasus klamidia, gonorrhea, dan syfilis di Amerika baru-baru ini mencapai rekor tertinggi. Begitu banyak hingga minggu lalu, CDC harus menuliskan apa yang seharusnya menjadi saran yang cukup jelas. Pada dasarnya mengingatkan orang bahwa durex mereka hanya sekali digunakan. Ada cara untuk mendapatkan profilaksis murah atau gratis. Jadi tolong, demi kemanusiaan, kenakan yang baru setiap kali Anda mengharapkan tindakan. Terima kasih telah menonton!